Sebuah perjalanan bukan hanya tentang cantiknya suatu tempat, atau seberapa jauh dan dekatnya sebuah tempat, tapi ada banyak hal yang lebih dari itu. Perjalanan di Pekanbaru mengajarkanku banyak hal, dan satu hal yang selalu aku hafal, bahwa setiap orang itu berbeda. Ada yang suka menghabiskan waktu di taman, mengeksplor perubahan zaman, atau lebih nyaman jalan di tepi danau mencari ketenangan. Iya, kebiasaan setiap orang juga beda, tapi beda itu yang menjadi inspirasiku untuk dijadikan sebuah tulisan di blog. Halo? Oh iya, oke Pak. Iya, saya di Jelofia, setengah ini ya. Oke, makasih. Jadi ini mbak, Masjid Raya Pekanbaru, Masjid Tertua di Pekanbaru. Oke. Sekarang kondisinya lagi di renovasi, Pak, untuk menambah jam ha-ha juga, biar semakin luas, makin bisa banyak menampung jam ha-ha seperti ini. Berarti ini masih dipakai sampai sekarang ya, Pak? Sampai sekarang masih dipakai, mungkin ya. Ini untuk fungsi ini. Ini mbak, setiap raya Pekanbaru. Sumber inspirasi bisa datang dari mana saja. Salah satunya adalah Bang Rian, Trevor Bokar yang bercerita sekilas tentang kontak pekan baru di mana ia lahir dan tinggal. Beda juga membuatku belajar untuk saling menghormati. Hal yang sebelumnya asing di telinga menjadi terdengar indah di telinga. Terima kasih. selamat menikmati Kota Pekanbaru mengajarkanku satu hal baru Bahwa terkadang traveling bukan hanya tentang mencapai suatu tempat Tapi juga tersimpul sebuah pesan untuk disampaikan Beda itu nyata Beda itu tidak salah Karena Beda selalu punya cerita